Kembali di Breaking News Pemirsa dan saat ini saya sudah terhubung bersama dengan Abdul Holik Soleh, Ketua Lembaga Falakia PWNU DKI Jakarta untuk membahas bagaimana proses dan metodologi pantauan hilal penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Abdul Holik. Selamat sore, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Holik, bisa mungkin dijelaskan, Pak, bagaimana kemudian proses pantauan hilal yang dilakukan, Pak, pada hari ini? Kami dari Lembaga Falakia Pengurus Wilayah Nahudatul Ulama Provinsi DKI Jakarta, bekerja sama dengan Masjid Raya K.H.H.M. Ashari, Sore ini melakukan kegiatan Rukyatul Hilal, awal-sawal 1444 Hijriah. Rukyatul Hilal yang kami lakukan pada kesempatan sore ini, menggunakan dua alat teleskop robotik. Dibantu dengan semi-manual, yaitu teodolit, dan juga menggunakan manual, yaitu menggunakan alat terubuk. Dari perangkat alat yang sudah kami siapkan ini, mudah-mudahan bisa untuk bisa terlihat cahilal di ketika tenggelamnya matahari atau ketika huruf pada jam 17.51 sampai 8 menit ke depan atau 17.59. Cuaca yang ada di sekitar Masjid Raya K.H.H.M. Ashari sore ini, Alhamdulillah cerah, cuaca sangat mendukung, sehingga mudah-mudahan pelaksanaan Rukyatul Hilal sore ini akan berjalan dengan lancar. Kendala yang kami punya pada kesempatan sore ini, data hisap yang kami punya adalah 1,5 derajat. Sedangkan ketentuan Mabims, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, itu imkanur Rukyat, sesuatu yang bisa di Rukyat, itu kalau sudah sampai di ketinggian hilal 3 derajat. Namun demikian, kami tetap melaksanakan Rukyatul Hilal semata-mata lita'abudi untuk melaksanakan ibadah dan bentuk ikhtiar kami. Melaksanakan perintah Rasul, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Oke, Pak Abdul Holi, kita ketahui hari ini kan juga ada gerhana begitu. Apakah ini juga akan mempengaruhi bagaimana proses pantauan hilal yang akan dilakukan sore hari ini? Rukyatul Hilal untuk penentuan awal sawal atau awal Ramadan, yang jelas untuk penentuan bulan, menggunakan metode ru'yat dengan ketinggian hilal. Artinya, terjadinya gerhana matahari, tidak terjadinya gerhana matahari, itu tidak berpengaruh. Oke, artinya... Tidak berpengaruh terhadap proses untuk ru'yatul hilal. Oke, tidak berpengaruh terhadap proses ru'yatul hilal. Kemudian, bisa dijelaskan, Pak, tadi Anda sebutkan ru'yatul hilal ini didukung oleh beberapa alat, diantaranya dua teleskop robotik ini, Pak. Bagaimana mungkin nanti cara kerjanya, Pak? Apakah memang cukup efektif untuk melihat hilal jika memang cuaca mendukung di sana, Pak? Kalau untuk alat, dua teleskop robotik, teodolit, dan manual yang kami gunakan, itu sebenarnya sudah sangat memenuhi standar. Artinya, dengan menggunakan alat-alat itu, insya Allah, Hilal akan bisa terlihat dengan ketentuan sudah memenuhi ketinggian hilal, 3 derajat. Oke, kalau tadi Anda katakan... Jika hilal masih abda di bawah posisi 3 derajat, di bawah imkanur u'yah, secanggih apapun alat yang kami gunakan, ya sangat sulit untuk bisa terlihat jahilal. Oke, apalagi tadi Anda sebutkan ketentuan Mabins adalah 3 derajat begitu ya, Pak Abdul Holik ya? 3 derajat. Oke. Iya, 3 derajat. Oke, selain itu mungkin... Imkanur u'yah, sesuatu yang mungkin untuk bisa di u'yah itu 3 derajat. Oke. Apalagi Pak, kendala yang mungkin dihadapi tim di lapangan, khususnya di pos pantau hilal saat ini? Ya. Sementara ini kendala yang kami miliki hanya ketinggian hilal saja. Untuk masalah alam, suasana sangat mendukung, kondisi cerah, secara alam atau secara lingkungan, kami sangat-sangat mendukung untuk terlihatnya hilal. Tapi, dari data hisap, karena kondisinya masih di bawah ufuk, masih memungkinkan, atau masih jauh dari Imkanur u'yah, maka akan sangat sulit untuk bisa terlihatnya hilal. Oke, akan sangat sulit untuk bisa terlihatnya hilal. Jika memang, nanti katakanlah, yang Anda katakan akan sangat sulit terlihatnya hilal ini memang ditemukan, kemudian prosedur seperti apa Pak, yang nantinya akan dilakukan oleh tim, khususnya untuk laporan ke pusat? Upaya kami di lapangan melaksanakan ru'yatul hilal. Kalau ternyata hilal terlihat, atau hilal tidak terlihat, kami akan melaporkan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan juga melaporkan ke Kemenang Republik Indonesia, sebagai bahan untuk sidang isbat. Jika sore ini hilal terlihat, maka Idul Fitri jatuh pada hari Jumat. Tapi kalau seandainya sore ini hilal tidak terlihat, maka Idul Fitri jatuh pada hari Sabtu. Namun demikian, kami di lapangan hanya bersifat ikhtiar, keputusan terakhir ada di pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Holik Soleh, Ketua Falakia PWNU DKI Jakarta, sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat sore, wassalamualaikum. Pemirsa usai jeda, kami segera kembali, tetaplah di Breaking News Penentuan Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih. Terima kasih.